Pemirsa akibat meresahkan dan mengancam keselamatan warga. BPBD di sejumlah daerah membentuk tim OTT. Tim OTT ini pemirsa bukan bertugas menangkap tangan koruptor seperti yang biasa terjadi di KPK. Nah ini melainkan menjalankan operasi tangkap tawon termasuk mengevakuasi sarang tawon Vespa yang telah merenggut korban jiwa. Meski telah mengenakan pakaian khusus, tim operasi tangkap tawon di kota Mojokerto, Jok Timur dibuat kewalahan dengan serangan tawon Vespa yang mengamuk. Hal ini terjadi saat petugas mencoba mengevakuasi sarang tawon Vespa yang terdapat di pepohonan dekat pemukiman warga. Akibatnya salah seorang petugas terluka akibat sengatan tawon dan harus mendapat pengobatan. Sementara di Jakarta Timur, berbekal masker dan cairan semprot anti-serangga, tugas Sudin Damkar Jakarta mengevakuasi sarang tawon Vespa di atap rumah warga di kawasan Duren Sawit. Tim operasi tangkap tawon ini harus bekerja dengan hati-hati agar tawon Vespa tidak menyerang petugas maupun warga sekitar. Setelah satu jam berjibaku, petugas berhasil mengevakuasi sarang tawon Vespa dan memasukkannya ke dalam karung untuk dimusnahkan. Tindakan ini diambil setelah warga yang resah atas ancaman tawon Vespa melapor kepada petugas. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, petugas OTT dari Sudin Damkar, Kota Bekasi mengevakuasi sarang tawon Vespa berukuran besar dari salah satu rumah warga. Petugas mengevakuasi sarang tawon di malam hari saat aktivitas tawon sudah jauh berkurang. Proses evakuasi terhambat karena sulitnya posisi sarang. Setelah hampir dua jam, petugas OTT berhasil mengevakuasi tujuh sarang tawon Vespa. Keberadaan sarang tawon Vespa ini sangat meresahkan warga. Evakuasi sarang tawon menjadi salah satu langkah pencegahan serangan tawon Vespa mengingat bahaya yang ditimbulkan serangan tawon ini bisa mengancam nyawa korbannya. Tim Liputan AIN News melaporkan.